Kurnia Mega jual semua medali berharga, pelatih Arema, di mana pemerintah? Kabar Kurnia Mega menjual medali selama berkarir di dunia sepak bola seakan menjadi potret buruk perhatian pemerintah pada atlet nasional. Pelatih Arema FC Putugede mengatakan, langkah Kurnia Mega menjual seluruh medali cukup mengejutkan. Kondisi itu semakin menambah daftar panjang atlet ataupun mantan atlet yang seakan kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Turut Prihatin, ya saya pikir di semua bidang kita sangat enggak menghargai jasa bukan hanya pesepak bola, banyak atlet yang sudah membawa nama Indonesia tapi kurang perhatian. Ujar Putugede ditemui usai memimpin latihan di Stadion Gajayana, Kota Malang, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Menurut Putu, semestinya ada perhatian jika melihat situasi yang tengah dihadapi oleh Kurnia Mega saat ini, bukan hanya dari klub, melainkan juga pemerintah. Karena sepanjang karirnya, Kurnia Mega pernah memiliki segudang prestasi dan membawa harum nama Indonesia di dunia sepak bola. Terkhusus untuk Kurnia Mega memang mestinya ada satu perhatian, bukan hanya tim ini saja, di klub, di pemerintahan. Karena Kurnia Mega punya prestasi terutama di Malang apalagi di Indonesia, jadi turut Prihatin, terangnya. Hal sama juga disampaikan oleh asisten pelatih Arema FC Joko Susilo, ia menyebut, pemerintah wajib hadir untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Kurnia Mega. Saya berharap dari pemerintah, kalau dari klub berubah selalu pengurusnya. Tapi kalau dari pemerintah, yang tepat dari pemerintah bukan dari klub, dari klub oke lah nanti. Tapi yang sekarang dari pemerintah bagaimanapun aset PSSI dia itu, ujar pelatih yang akrab di sapa getur tersebut. Begitu juga dengan Putu, Joko berencana akan mengontak Kurnia Mega, untuk menanyakan dan mengetahui kondisi terakhir yang tengah dihadapi. Insya Allah, soalnya sulit bagi kita, kalau kita gak bisa membantu apa-apa tegasnya. Kuota pemain asing Arema FC hampir lengkap, empat nama sepakat gabung. Arema FC tinggal menunggu waktu saja untuk melengkapi slot pemain asingnya sesuai wacana terbaru dari PSSI maupun PT LIB di gelaran Liga 1 2023. 1. Gustavo Almeida Gustavo Almeida merupakan striker asal Brazil yang diproyeksikan bakal menggantikan peran Abel Camara di ujung tombak Arema FC. Harga pasaran Gustavo Almeida tak terlalu mahal, yakni 2,61 miliar saat masih membela negeri. 2. Yukiya Sugita Yukiya Sugita merupakan winger asal Jepang yang diyakini bakal menambah daya gedor Arema FC untuk gelaran Liga 1 2023. 3. Thomas Bastos Arema FC hanya perlu merogoh kocek sedalam 5,21 miliar untuk jasa Yukiya Sugita di Liga 1 2023 nanti. 3. Thomas Bastos Thomas Bastos adalah calon playmaker Arema FC dari Brazil yang saat ini masih membela klub Brazil, yaitu Centro Sportivo ala Goano. Arema FC harus merogoh kocek sedalam 6,95 miliar untuk seorang Thomas Bastos sekaligus menjadikan sosoknya sebagai calon pemain termahal Singo Edan di Liga 1 2023 mendatang. 4. Icaka Diara Icaka Diara menjadi kandidat terbaru pemain asing Arema FC untuk gelaran Liga 1 2023. Icaka Diara saat ini berlabel 4,78 miliar dan selangkah lagi bergabung ke Arema FC, mengingat kontrak pemain asal Mali tersebut bakal segera habis pada tanggal 30 Mei tahun 2023 mendatang.